Ya, soal gaya rambut ataupun baju sebenarnya cenderung ke soal selera, Pemirsa. Namun seorang pejabat publik memang seharusnya terikat aturan ketat karena menjadi panutan masyarakat. Lantas apa kata warga jika gaya dana pejabat melanggar aturan, kena sanksi atau justru aturannya yang dirubah? Simak dalam Warga Bicara. Ya, Pemirsa, sepertinya menarik ya kalau kita terus mengikuti tren kekinian. Tapi kalau pejabat daerah atau petinggi negara yang berpenampilan kekinian pada saat ngantor atau berpakaian dinas, kira-kira pantas nggak ya? Sekarang kan pejabat banyak banget yang memiliki gaya kekinian banget. Contohnya saat ini yang lagi viral adalah gaya rambutnya pasya. Menurut Mbak gimana tanggapan itu? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya masalah penampilan itu nggak terlalu berpengaluh ya. Karena yang penting itu kinerja. Menurut saya sih agak kurang etis ya. Nggak apa-apa aja. Kalau untuk mode rambut sih bebas. Tapi kalau dengan pakaian dinas seperti itu agak kurang, gimana gitu, ngeliatnya kurang nyaman gitu. Selain pasya juga, Wakil Gubernur kita DKI Jakarta, Sandiaga Uno kadang ngantor pakai sepatu sneakers. Kemudian Presiden Jokowi juga waktu peresmian stasiun bandara menggunakan kaos oblong. Kira-kira pantas nggak? Mungkin kurang pantas sih kalau yang itu ya. Karena sifatnya peresmian atau formal. Kalau dalam rangka cuma untuk gaya-gayaannya, kayaknya nggak pas dilakukan oleh pejabat publik ya. Gantung acaranya. Jadi bisa menyesuaikan kapan harus formal, kadang harus santai pasual kayak seperti itu. Lebih baik sih pakai baju yang rapi dan formal. Terima kasih.